hai oke kembali lagi di channel jankom tutorial dan kali ini saya akan mereview video making it yang tipenya ay49 ya for life broadcast Oke masih blogger-blogger terutama yang pemula tuh ini sangat cocok ya karena harganya terjangkau kita beli di marketplace seharga Rp109.000an gitu Oke ini sangat cocok sekali buat kita-kita yang mempunyai yang kantong pipis ya kantong dobol gitu Oke pertama-tama kita buka bisnya dari sini kan saya akan mereview sama cara pemasangannya gitu ya sini kita dapat handle-handle nya kita bisa gerakan dengan cara menekan tombol atau sok yang sebelah kanan dan kiri kita kecet berbarengan nah untuk menggerakkan tuas yang buat holder holder buat kamera ya Nah di sini kita coba rangkai di sini juga ada sebuah kaki ya ada tiga kaki di sini dan caranya itu diputar ke kiri dan ke kanan buat dudukan bisa di berdirikan Oke pertama-tama kita pasang holder kameranya dan kita coba gerakan lagi ke atas nah kita putar ke kanan di sini bisa digerakkan nah kamera tuh bisa begini ya bisa begini untuk penempatan kameranya kita coba seperti ini nah seperti ini dan bisa juga dihadapkan seperti ini ini begini atas lelah sesuka kalian oke kita coba buka lagi ini juga bisa multi fungsi ya bisa kita pasang juga langsung ke kepalanya ini ini body lighting dia memerlukan baterai AAA 1,5 volt oke dan disini ada tombolnya untuk menyalakan oke kita buka dan kita coba pasangkan baterainya jadi baterainya yang berkipel AA 1,5 volt ya kita coba tekan tombol disini nah cukup lumayan buat blog atau buat blog selfie begini ya ini lumayan kita coba rangkai oke alat-alatnya pertama kita masukkan holder kamera untuk memasang ini kita holder kameranya harus tegak ya jangan jadi disini seperti ini jadi disini jadi disini ada slide buat holder nya dari lighting ini oke kita putar ke kanan setelah dirasa kencang kita kencangkan baut yang disini dan kita pasangkan lagi ini terserah kalian ya mau ke depan atau mau ke belakang atau mau ke belakang bisa oke kita coba ke depan dulu eh ke belakang kita kunci yang di atas putar ke kanan pastikan kencang dan kita disini juga ada mic ya udah sepaket ini ada mic eksternal oke mic eksternal kita masukkan ke holder slide ini dan sama seperti tadi kita kecangan lagi pastikan mic nya ini tidak goyang dan kecang oke sudah 80% dan kita coba lagi disini kita juga dapat jack ya jack untuk mic eksternal nah nah jangan salah pasang ya kalau untuk jack mic ini nah disini ada tiga ada dua garis dan disini ada tiga garis yang tiga garis ini untuk masuk ke eksternal ini nah dan kita coba kabelnya dijepitkan disini dan disini ada sebuah relevable untuk menjepitkan supaya tidak amai-amai yang juga nah seperti ini kita coba kita coba di sini dulu kita masukkan oke sudah terangkai dan disini kita coba handphonenya kita harapkan ke merah kita dan disini siap digunakan ini nah oke mau menggabirikan bisa kita pasangkan dibuka standing standarnya standing standing nah ini oke cukup ekonomis dan mempunyai ini dibuat vlogger-vlogger dan bisa kita coba dinyalakan lednya jadi inilah bentuknya oke selamat mencoba dan selamat menikmati dengan alat se-ekonomis ini kita bisa membuat video-video vlogger atau pencana kalian secara profesional dan nyamah oke 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 kita coba untuk di tempat gelap ya dan mini tripod ini ini saya menyalakan lampu 1 dan kita masuk ke sorotkan ke objek ini level 2 dan ini level 3 nah cukup lumayan kita coba berjalan tempat gelap sekali nah sebuah pepohonan oke cukup cocok lah untuk malam hari wah lumayan agak seram disini kita berada di kebun warga sekitar dan disini ada sebuah saung oke terima kasih sudah mampir di channel jankom tutorial dan inilah hasil dari tripod mini vlogger oke terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh